Angka stunting di Indonesia masih di angka 21,6% yakni belum mencapai target 14% di tahun 2024. Wilayah kerja puskesmasuka resmi masih termasuk ke dalam lokasi khusus stunting sampai saat ini. Salah satu penyebab stunting yaitu faktor tidak maksimalnya pencernaan makanan pada anak yang diawali adanya karyas gigi pada si anak. Kesehatan gigi anak harus dijaga untuk menjaga pertumbuhan bayi dan balita tetap optimal. Maka perlu dilakukan pemantauan gigi anak secara rutin di posyandu ataupun fasilitas kesehatan lainnya agar tercegah dari penyakit ataupun kerusakan pada gigi. Sagita atau Sayang Gigi Balita adalah salah satu inovasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dihususkan untuk pemantauan gigi bayi dan balita di posyandu wilayah kerja puskesmasuka resmi. Inovasi ini mengeluarkan fasilitas sebuah kartu yaitu kartu menuju gigi sehat atau KMGS di mana akan dibagikan kepada setiap bayi dan balita berusia 1-36 bulan yang akan dipantau pertumbuhan giginya. Kemudian setelah dipantau, dicatat di KMGS tersebut. KMGS ini juga memiliki barcode yang berisi link untuk mengakses informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut dan informasi kesehatan lainnya. KMGS ini bermanfaat untuk memudahkan orang tua agar dapat terus memantau secara seksama gigi anak agar dapat tersegah dari kerusakan gigi yang menyebabkan stunting. Harapan kami inovasi sagita ini yaitu dengan penggunaan KMGS dan promosi kesehatan di dalamnya dapat membantu orang tua agar bisa menjaga kesehatan anak-anak dan membantu menurunkan angka karya gigi dan juga stunting serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menonton!